Di telantas, Polda Metro Jaya akan melakukan penambahan 50 kamera pengawas elektronik traffic law enforcement atau ETLE atau tilang elektronik. Penambahan kamera pengawas sudah dilakujukan oleh Polda ke Pemprov DKI Jakarta untuk awal tahun ini. Rencananya ada 50 kamera pengawas baru, tidak hanya ditempatkan di sejumlah ruas jalan umum saja, tapi juga di jalur khusus seperti di jalur busway dan juga di jalan tol. Di telantas, Polda Metro Jaya tengah berkoordinasi dengan PT Transjakarta dan Jasa Varga terkait dengan penentuan lokasi pemasangan 50 kamera ETLE yang baru. Dan untuk mengetahui lebih rinci mengenai rencana tilang di jalan dihapus, langsung saja kita bergabung bersama reporter Sirena Graciela serta juru kamera Fatan Jauhari yang sudah berada di NTMC Polri Jakarta. Baik Sirena, rencananya ada berapa kamera pengawas yang akan dipasang di tahun ini? Silahkan informasinya, Sirena. Baik Anggi dan juga Pemirsa, sebenarnya untuk tilang elektronik dengan menggunakan kamera ETLE atau elektronik traffic law enforcement sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat tentunya. Di mana memang untuk tilang elektronik ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan Februari tahun 2020. Untuk pelaksanaan tilang dengan menggunakan kamera ETLE di DKI Jakarta, bahkan tahun lalu juga sudah dipasang begitu kamera ETLE sebanyak dua tahap. Untuk tahap pertama dipasang sebanyak sekitar 12 kamera ETLE yang sudah dipasang di berbagai titik di jalan ruas arteri di DKI Jakarta. Sedangkan untuk di tahap kedua sudah dipasang sekitar 45 kamera lagi. Sehingga itu berarti ada sekitar 57 kamera ETLE yang sudah dipasang di area DKI Jakarta dan aktif untuk menangkap para pelanggar yang melanggar pelanggaran lalu lintas begitu. Dan bahkan untuk di tahun ini sendiri, di tahap ketiga, rencananya juga akan diadakan kembali, ditambah lagi untuk kamera ETLE-nya sebanyak 50 hingga 60 kamera. Bahkan untuk saat ini juga tidak hanya, rencananya nanti tidak hanya untuk menangkap para kendaraan roda 4 saja, namun juga dapat menangkap kendaraan roda 2 begitu. Sehingga semakin banyak jumlah kamera ETLE yang nantinya akan dipasang, maka diharapkan semakin sedikit juga atau semakin menurun juga jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar. Sedangkan untuk penempatan dari titik-titik kamera ETLE tersebut nantinya akan diletakkan di beberapa ruas jalan di wilayah yang memang dianggap cukup rawan begitu terhadap pelanggaran lalu lintas. Di mana memang nanti juga akan dipasang juga tambahannya di jalur-jalur basuh yang sebanyak tersebar di DKI Jakarta. Anggi. Baik, Sirana, jenis pelanggaran apa saja yang dikenakan tilang elektronik nantinya? Ya, Anggi dan juga pemirsa dari Dirlantas, Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Punomoyoba mengatakan sebenarnya hingga saat ini baru hanya ada sekitar 6 pelanggaran saja yang dapat ditangkap oleh kamera ETLE. Di mana pelanggaran tersebut adalah diantaranya tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan helm, menggunakan ponsel pada saat berkendara, memakai pelat nomor genap ataupun ganjil di tanggal yang salah, melanggar lambu lalu lintas dan marka jalan, hingga memakai pelat nomor palsu yang nantinya juga dapat dideteksi oleh kamera ETLE tersebut. Namun ke depannya untuk kamera ETLE ini nanti akan dikembangkan sehingga jenis-jenis pelanggaran lain juga dapat terdeteksi begitu oleh kamera ETLE tersebut. Dan selanjutnya untuk mekanisme dari kamera ETLE ini sendiri sebenarnya memang sudah dimonitor di satu tempat, yaitu di NTMC Polri, di mana kamera ETLE ini nantinya akan mendeteksi setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran begitu. Nantinya para pelanggar akan tertangkap kamera secara otomatis apabila melakukan pelanggaran dan setelah itu nanti secara sistem juga akan mendeteksi informasi detail dari para pelanggar, seperti mendeteksi informasi terkait dengan pelat nomor, kemudian identitas pelanggar, hingga identitas kendaraan, dan juga jenis dan pasal apa yang dilanggar oleh para pelanggar tersebut. Dan selanjutnya nanti para petugas akan mengirimkan surat tilang ke alamat pelanggar yang juga sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh kepolisian ataupun alamat yang sudah terdapat di STNK tersebut. Bahkan nanti juga di dalam surat tersebut nanti akan dilampirkan bukti foto yang dilakukan pelanggaran ataupun juga video dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara. Kembali ke Anda di studio, Anggi. Baik, terima kasih Sirena untuk informasinya. Pemirsa itu tadi laporan dari reporter Sirena Graciela serta juru kamera Fatan Jauhar yang melaporkan langsung dari NTNC Polri Jakarta.